Selamat siang semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Yulia Baan, NIM 2003030046, kelas B semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Imus Sosial dan IMOV di Universitas Musa Cendana, Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga dari mata kuliah gerakan sosial tentang debat imigran. Pertama, bahasa imigran dan aktivitas terkait imigrasi. Melihat pekerjaan online dari OMS terkait imigrasi merupakan upaya penting di negara di mana imigrasi merupakan bagian dari struktur identitas nasionalnya. Amerika Serikat telah lama memiliki reputasi sebagai bangsa imigran, tetapi batas-batas telah ditarik antara kelahiran asing dan kelahiran asli, memperkuat dan melonggar di berbagai titik dalam sejarah negara itu. Amerika Serikat adalah rumah bagi jumlah besar imigran, total 42,4 juta tahun 2014, mewakili 13,3 persen dari populasi. Presentasi ini hampir mencemin bahwa ada pergantian abad ke-20 yang pada puncaknya pada tahun 1890-an mencapai sekitar 15 persen. Kompetisi negara asal sangat bervariasi dengan imigrasi asal Eropa menjadi bagian mayoritas hingga tahun 1965 ketika Undang-Undang Pembatasan yang berlaku pada tahun 1920-an dibatalkan. Sejak Hart-Gellert-ACETI tahun 1965 yang mencapai Ambedi Karatin dan Asia, selama beberapa dekade, Meksiko telah menjadi negara pengirim teratas, tetapi pada tahun 2013 setelah 10 tahun penurunan imigrasi Meksiko, Cina telah melampaui Meksiko, 1.201.201 migran yang tiba untuk tahun 2013 termasuk 147 dari Cina, 129 dari India, dan 125 dari Meksiko, Korea, Filipina, Jepang, merupakan negara pengirim teratas tahun itu. Sebagian negara besar di Amerika tidak sah, diperkirakan 11,3 juta atau sekitar 28 persen dari semua penduduk kelahiran asing, sebagian besar berasal dari Meksiko atau Amerika Tengah, 14 persen lainnya berasal dari Asia, 60 persen dari populasi yang tidak sah tinggal hanya di 6 bagian, dan sementara jumlahnya meningkat di sepanjang pantai timur di negara bagian barat, jumlahnya menurun. Orang dewasa yang tidak berwenang telah berada di negara itu selama rata-rata hampir 13 tahun. Pada 2012, sekitar 1 per 5 telah hadir selama 20 tahun atau lebih, akibatnya banyak sekitar 4 juta adalah orang tua dari anak-anak keluarga negara Amerika. Amerika Serikat memiliki pada tingkat yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Hubungan cinta benci dan ambivalen dengan para imigran dan imigrasi di satu sisi, ada warisan yang kuat sebagai bangsa imigran. Seperti yang dikatakan Bonny Huining pada 2001, imigran telah berperan sebagai agen pendiri dan pembaharuan paling tidak karena Amerika adalah rengim berbasis persetujuan. Imigran super citizen adalah objek identifikasi dan pemujaan langsung. Baru-baru ini, sekitar 30 tahun terakhir telah menjadi mobilisasi terorganisir secara khusus untuk memberikan suara kepada kelompok yang terpinggir dan mengavokasi hak-haknya. Banyak akadari aktivisme pada saat ini terletak pada gerakan tempat perlindungan tahun 1800-an di mana kelompok-kelompok berbasis agama dan agama bekerja untuk melindungi pencarian suaka Amerika di tengah yang ditolak perlindungannya. 300 jembaat berpartisipasi dalam pergerakan itu dan beberapa menawari perlindungan fisik serta nasihat hukum kepada mereka yang terancam dideportasi. Pada saat yang sama, para aktivis juga ditugaskan untuk membantu para imigran menafigasi birokrasi amnesti tahun 1986 dari sekitar 3 juta orang yang tidak berwenang istilah hak imigran kemudian memasuki leksikon. Pada tahun 1994, terjadi mobilisasi besar-besaran di California menantang pengesahan Proposisi 187 yang berusaha melanggar imigran yang tidak sah dari layanan publik seperti perawatan, kesehatan, layanan sosial, dan sekolah. Undang-undang tersebut meskipun disahkan kemudian dinyatakan inkonstitusional. Priorit ini melihat pembentukan koalisi dan kolaborasi antara buruk organisasi masyarakat dan kelompok etnis atau ras yang berbeda yang memandang kerjasama mereka dalam mobilisasi besar-besaran pada musim semi-2006. Sejumlah pawai yang aksi kolektif lainnya seperti koordinadora, demonstrasi nasional pertama, dan hak imigran yang diadakan di Washington DC terjadi selama beberapa dekade berikutnya bersama dengan pembentukan koalisi nasional untuk martabat dan amnesti sebuah koalisi akar rumput yang didedikasikan untuk mendapatkan amnesti bagi penduduk yang tidak berwenang. Pada tahun 2006, imigran dan pendukung mereka turun ke jalan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergeseran RUU Sensenbrenner oleh DPR pada Desember 2005 telah memicu gelombang kepanikan. RUU itu akan menjadikannya kejahatan kriminal untuk tinggal di Amerika Serikat ilegal dan mengkriminasikan mereka yang memberikan bantuan kepada imigran yang tidak sah, seperti anggota keluarga atau pekerja layanan kesehatan dan sosial. Tangkapan tersebut merupakan salah satu mobilisasi terbesar hingga saat ini dalam sejarah Amerika dengan pawai besar-besaran berlangsung pada bulan Maret, April, dan Mei 2006. Diperkirakan 3,5 sampai 51 juta berpartisipasi dalam aksi yang terjadi di seluruh negeri. SWA menggambarkan sebagian penggunaan aksi langsung nasional yang paling signifikan secara politis dalam sejarah Amerika tidak mengherankan pada tahun 2006 sejumlah besar koalisi IR dari tingkat lokal hingga nasional didirikan menguntik 49 koalisi baru. Selain pengesahan Undang-Undang Reformasi dan Kontrol Imigrasi tahun 1986 IRCA dan muncul Undang-Undang Anti-Imigran seperti HR 4437 mencatat beberapa faktor lain yang membantu menjelaskan munculnya koalisi IR lokal kolaborasi penegakan hukum dan agen imigran and consum government atau ICE penggerupakan ICE dan peningkatan imigran latin di negara-negara penggunaan nasional. Meskipun momentum luar biasa dari pahaya tahun 2006 berkurang telah menjadi peningkatan yang stabil dalam mobilisasi dan avokasi atas nama para imigran. Sangat perhatian utama adalah reformasi imigran komprehensif yang akan melegalkan sebanyak memungkinkan penduduk yang tidak sah lebih disukai melalui kewenangan. Berbagai pengundangan reformasi semacam itu telah diperkenalkan di Kongres pada tahun 2000-an tetapi tidak ada yang berhasil disahkan menjadi Undang-Undang. Terpilihnya Barack Obama memberikan harapan bagi banyak orang karena ia berkomitmen untuk melakukan reformasi imigran di tahun pertamanya menjabat sebuah janji yang sekarang dibayangi oleh perdebatan kebijakan perawatan kesehatan. Undang-Undang DREAM Pembangunan Pertolongan dan Pendidikan untuk Anak-Anak Asing disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2010 tetapi gagal melewati Fili Buster di Senat. Namun pada tahun 2012 gerakan tersebut melihat kemenangan yang substansial ketika pemerintah Obama memungkang program DACA yang menyediakan bantuan deportasi sementara bagi pemimpin yang memenuhi syarat. Satu tahun kemudian pada Juni 2013 Senat mengesahkan RUU reformasi imigran yang mencakup banyak tuntutan di mana gerakan IR tetap bertahan di DPR. Akhirnya pada November 2014 Obama memungkang bantuan deportasi lebih lanjut yang diharapkan untuk menguntungkan lebih dari 4 juta imigran tidak resmi sejak menyelesaikan buku ini program DACA yang diperluas dan dapat tindakan yang dituduh untuk orang tua Amerika dan pendudukan permanen yang sang yang baru sedang ditunda karena pemerintahan sementara yang dikeluarkan pada Februari 2015 oleh hakim pengadilan distrik federal dari Texas dan dikuatkan oleh pengadilan banding federal pada Mei 2015. Sidang banding diadakan pada Juli 2015 dengan panel 3 hakim akhirnya memutuskan pada November melawan pemerintah membuat langkah berikutnya ke Mahkamah Amerika. Seperti yang ditujukan FIAGIN pada tahun 1997 aktivitas IC kontemporal telah menikmati kemenangan legalatif yang penting dimulai disahkan dengan mayoritas stansial 60% meski tidak pernah dilaksanakan namun arti penting keberhasilan tidak bisa diremaikan. Pada tahun 1996 Undang-Undang Reformasi Kesehatan Federal tanggung jawab pribadi dan Undang-Undang Rekonsiliasi Peluang Kerja membatasi akses ke manfaat publik oleh imigran legal yang tidak sah para pendukung penentang dan cendikiawan sama-sama telah mencatat bahwa maksudnya ketentuan untuk membatasi kesehatan bagi imigran tidak sedikit karena dampak dari proposisi 187 Sejak mencapai puncaknya pada pertengahan 2000-an pergerakan IC bisa dibilang mengalami pergeseran Berhad Sengkin telah mempertaskan penurunan dalam apa yang mereka sebut pendirian nafiti dan peningkatan aktivisme anti-imigran dimana organisasi T-Party dan laporan mereka untuk Institute for Rich on Education and Human Rights Mereka melaporkan bahwa keanggotaan FIRE tahun 58% dari level tingginya pada tahun 2007 ke level terendah pada tahun 2011 Meskipun mereka sering dicap sebagai bagian dari nafitisme baru banyak kelompok dan gerakan IC telah berusaha untuk melepaskan asosiasi nafis atau anti-imigran misalnya F-A-I-R yang ditetapkan pada kelompok kebencian pada tahun 2007 oleh pusat hukum kemiskinan selatan anekan yang paling penting FIRE telah F-A-I-R sejak didirikan beriripada proposisi bahwa tidak boleh ada kebijakan imigrasi berdasarkan pilih kasih terhadap atau diskriminasi terhadap siapapun atau dasar ras keyakinan warna kulit agama jenis kelamin atau bangsa number USA atau NUSA memungkinkan permainan terpenting dalam gerakan ini mendedikasikan seluruh halaman web untuk mengatakan tidak kepada pemukulan imigran baik itu saja penjelasan singkat dari saya jika ada kata-kata yang salah mohon dimatuhkan sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati